Halo teman-teman semua ketemu lagi sama Stevano di sini di video kali ini gue misong beli mobil mainan nih sumpah nih mobilnya mobil mainan sih mobil listrik cooling yang short tapi gue ambilnya yang 200 kg jadi kenapa gue ngambil alasannya kenapa gue ngambil short kondisinya gue tuh udah ada DP yang 300 tapi baru datang kata November karena ada priority dan lain-lain eh ternyata karena pingin lebih cepat-cepat yang ready adanya di short ya udah ambil dulu short yang warna pink nah rencana sih emang pengambil dua warna warna kuning eh warna pink ini sama warna putih nah tapi yang putihnya nanti baru datang di bulan November jadi yaudahlah apa-apa yang penting datang dulu yang warna pink ini nanti November baru yang warna putihnya nah kalau dari kita lihat apa dulu ya folder interior dulu deh interior mungkin perbedaannya lumayan banyak ya sama yang long oleh Olong kan tuh ada layarnya tuh dari sini sampai sana nah terus juga kuncinya oleh short tuh kayak gini kalau yang long tuh udah kiles nah ini masih kayak gini hai 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 displaynya kita lihat tuh tuh ini maksimal 200 kg ini baru jalan 147 kg tuh dan A2222222 nanti kena copyright nah bedanya juga disini harusnya ada voice comment kalau yang di long tuh itu jadi ada banyak pengurangan lah di yang di short terus juga kalau yang di short ini kita pakai kayak tarik apa remnya pasti rem tangan kan kalau yang di long tuh udah ada yang kayak disininya terus juga ada yang buat anti mundur gitu disininya ada kalau ini semuanya masih kayak gini udah nggak ada terus apalagi ya dalamnya mungkin ya nih fabricannya seperti ini kalau yang di jog yang di long tuh bahannya enggak seperti ini bahannya ke bahan kulit sintetis bukan pasti bahannya bahan fabric gini loh jadi gampang kotor tuh putih-putih semua jadi kalau nggak sering-sering di bersih ini gampang buat kotor sih ini tuh ini udah kotor dulu bentar doang terus apa lagi ya Hai nah terus kalau ini juga manual nih biasanya tuh kirika ininya manual jadi enggak otomatik terus bagasi sama masih semuanya selamat ini udah gue tempelnya stiker sama dapet charger ini yang hausnya terus ini yang adaptornya buku service dan lain-lain sama sih interior kurang lebih sama masih kelas sementara juga telat dari kiri sama semua tuh charger-baru USB buat taruh barang-barang di bawah sini tasnya belakangnya kayak gini nah sama sih kurang lebih hampir sama ya bedanya di 200 kg sama 300 kg ya mungkin sama sih sisanya sebatas itu doang nah kita mati tuh kucinya ya masih ada tuh masih kayak gini kalau itu udah kiles kan ya lebih canggih lah sebenernya yang short apa yang long tapi karena gue udah nggak sabar juga udah kelamaan nggak dateng-dateng udah ambil dulu yang shortnya nanti November kita ambil yang long jadi ya Hai apa ya ya mungkin videonya segini aja kalau video test rate atau video modifikasi nanti kita coba pikir-pikir modif apa yang lucu-lucu mungkin tapi bingung juga ya mobil kayak gini tuh kurang usah dimodifikasi sih emang mobil-mobil santai gitu dan hemat banget sih ini solusi banget di kemacetan dan jalanan ibu kota sangat ramah sekali di jalanan ibu kota karena sangat enak sangat gampang reliable banget untuk disetirin luci ya mobil mainannya mungkin videonya singkat lagi aja yang segitu dulu aja video kali ini kalian melihat apalagi perbedaan oleh depan juga lampunya belum LED tuh beda kalau charger juga masih sama di depan seperti ini pagi ya interiornya mirip eksteriornya ya tetap ada kamera mundur kalau yang di eksteriornya gitu ya mungkin segitu dulu aja video kali ini ditunggu video berikutnya enak juga sampai video bye bye